Sekarang saya mau dengar dari Pak Komar ILK beserta seluruh jajaran dan perangkatnya Yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai Kalau nikahin ini jadi nikahin Pada ini Dalam sebuah bukunya Ibn Sina seorang ahli fukaha Seorang ahli fikir dan tasawuf Ibn Sina membagi kategori ibadah itu menjadi tiga Ada tiga jenis motivasi manusia melakukan ibadah Yang pertama ada orang-orang yang melakukan ibadahnya Semata-mata dia karena kepingin masuk surga Kalau ada orang yang seperti ini Dia ibadahnya seperti pedagang Ibadahnya selalu main hitung-hitungan untung dan rugi Orang yang seperti ini akan kena penyakit Yang namanya penyakit sum'ah, ria, ujuk dan takabur Kepingin dipuji orang ibadahnya Yang pertama Yang kedua ada orang melakukan ibadahnya semata-mata Karena rasa takutnya masuk neraka Orang yang seperti ini adalah seperti budak Capek dia ibadahnya Dia akan terjebak dalam sebuah kegiatan ibadah yang bersifat rutinitas ritual Yang penting gugurnya sebuah kewajiban Itu yang kedua Yang keempat Ketiga pak Bapak Bapak tuh bener ya pak ya Ngomong udah bener tapi jangan loncat-loncat dong pak Urutan aja tiga Aku udah berhasil bikin kagum Kita udah ngagum udah salut Udah keren gitu ya cipan yang bagus dong Kita lagi dengerin baik pak Itu yang ceramakan saya Yang ketiga Persatuan Indonesia Yang ketiga Ada orang yang melakukan ibadahnya Dia tidak berharap apa-apa Dia tidak berharap surga Dan dia tidak takut masuk neraka Dia hanya berharap Ridha Allah subhanahu wa ta'ala Rukunya Sujudnya Etikafnya Tadarusnya Hanya berharap Ridha Allah subhanahu wa ta'ala Dengan hubbul ilahi Dengan cinta Sujudnya dengan cinta Puasanya dengan cinta Kalau segala sesuatu Yang kita kerjakan penuh dengan cinta Tidak berasa apa-apa Ada seorang Waliullah wanita Cantik celita namanya Rabiah Al-Adawiyah Rabiah Al-Adawiyah Di setiap sujudnya Sajadahnya selalu basah Dengan tetesan air matanya Lidahnya tidak pernah kering Karena zikir yang tidak pernah putus Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia selalu berdoa Ya Allah Kalau saja sujud dan ibadahku ini Semata-mata Karena rasa takutku masuk neraka Tolong masukkan aku ke dalam neraka Yang paling dalam sekarang juga Ya Allah Kalau sujud dan ibadahku ini Semata-mata Karena keinginanku masuk surga Tolong kunci saja pintu surga Ya Allah Aku Bukan itu ya Allah Aku cinta padamu ya Allah Nah Tepuk tangan Tepuk tangan